Intro Penyisiran yang dilakukan petugas di kampung Baru Jagong, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak untuk memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang mengalami gejala keracunan seperti mual, pusing, dan diare. Satu persatu petugas datangi rumah warga dan meminta keterangan kepada warga yang mengkonsumsi makanan muludan tersebut. Dalam penyisiran, petugas juga membuat sampel makanan yang dikonsumsi warga seperti bumbu masak, nasi, mie, gudeg nangka, dan telur, termasuk alat yang digunakan untuk diperiksa. Selain itu, petugas diterjunkan ke lokasi untuk melakukan uji laboratorium atau rapi tes dengan mengambil sejumlah contoh makanan yang dikonsumsi warga untuk mengetahui kandungan yang menyebabkan terjadinya gejala keracunan. Kita mengambil beberapa sampel yang diduga dicurigai bahwa itu adalah penyebab dari keracunan yang ada di kecamatan. Kita mengambil tadi di lokasi kejadian adalah usap alat masak, jadi di tempat pengelahan makanannya kita ambil beberapa alat masak seperti panci, kartel, ewi, dan sebagainya itu kita ambil. Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kebupatan Sukabumi masih menunggu hasil dugaan penyebab keracunan yang menimpa ratusan warga. Terima kasih telah menonton!